Intro Halo Minasang, Assalamualaikum Ohayou gozaimasu Konnichiwa kombangwa Selamat pagi siang dan malam buat teman-teman Kino Koribon Terima kasih sudah klik video ini Langsung saja kita kotoba dasar 33 Nomor 1 Minasang Oke, 1 ada Nigemas, Minasang Nigemas, nigeru Itu artinya adalah lari Minasang Melarikan diri, kabur gitu ya Kalau bahasa Belandanya, Dorcerit Minasang Nigemas itu lari atau kabur Sedangkan nagemas itu melempar Minasang Kenapa saya sebut nagemas? Karena gampang ngapalinnya ya Nigemas, kabur, lari Sedangkan nagemas, melempar Minasang Oke, disini nigemas aja ya Karewa keisatsukara nigeo to shimashita Karewa keisatsukara nigeo to shimashita Nah, bentuk O tambahin to shimashita ini Artinya adalah berusaha untuk Minasang ya Dia telah berusaha untuk Lari atau kabur dari keisatsu Dari polisi Minasang Jadi ada sawagimas Sawagimas itu artinya adalah Gaduh, ribut, berisik Minasang ya Gandeng gitu Oke, itu namanya sawagimas Jangan berisik Sawaganae dekudasai Nah, itu Minasang ya Jadi, kalau misalkan Minasang mau merintahin orang Supaya tidak berisik itu Boleh nih Sawaganae dekudasai Kayigi no toki ni soto de sawaide imashita Kayigi no toki ni soto de sawaide imashita Ketika Rapat, di luar itu berisik Oke, seperti itu Berikutnya Akiramemas Akiramemas itu artinya adalah Menyerah Akiramenae dekudasai Jangan menyerah Gitu Minasang ya Konkai mo Konkai mo Sipai shite mo Konkai wa Sipai shite mo Mungkin konkai wa ya Minasang ya Konkai wa Sipai shite mo Meskipun kali ini gagal Oke Akiramenae de matayaru kara Akiramenae de matayaru kara Oke, konkai shipai shite mo Akiramenae de matayaru kara Bisa Gitu ya Minasang Meskipun kali ini gagal Saya akan nyoba lagi tanpa menyerah Gitu ya Tanpa menyerah Saya akan nyoba lagi Minasang Seperti itu Konkai wa shipai shite mo Akiramenae de matayaru kara Misalkan seperti itu ya Berikutnya ada Nagemas Nah ini ada nih Minasang ya Nagemas itu melempar Kodomo wa kawani boru wo nagemashta Kodomo wa kawani boru wo nagemashta Anak melempar bola ke kawa Ke sungai Minasang Tigi ada mamorimasu Mamorimasu itu menjaga Mematuhi Jikang o mamorimasu Artinya adalah mematuhi waktu Alias tepat waktu Minasang Yakusoku o mamorimasu Artinya adalah menepati janji Kimi o mamorimasu Artinya melindungi kamu Kayak gitu ya Minasang Gakko no ruru wo mamorimasu Gakko no ruru wo mamorimasu Ayo kita patuhi ya Patuhi rule Patuhi peraturan sekolah Minasang Begitu ya Hai Hajimarimasu Hajimarimasu itu mulai Hajimemas itu memulai Hajimarimasu itu mulai Atau dimulai Minasang ya Hai Konsato wa yoru shijijini hajimarimasu Konsato wa yoru shijijini Hajimarimasu Konsert akan dimulai Jam tujuh malam Begitu Berikutnya ada Shuseki shimasu Shuseki shimasu itu artinya adalah Hadir ya Minasang Tidak alpa Tidak izin gitu ya Hadir Minasang Hadir sekolah biasanya Kaigi wa kuji ni hajimaru no de Sonomae ni shuseki shite kudasai Kaigi wa kuji ni hajimaru no de Karena rapatnya akan mulai Jam Jam Sembilan Oke Sonomae ni shuseki shite kudasai Tolong hadir sebelum itu Minasangnya sebelum jam Sembilan tadi maksudnya Oke Berikutnya ada Tutaemas Tutaemas itu Menyampaikan Minasang ya Sensei wa minasang ni Taishetsu na joho Tutaete imas Sensei wa minasang ni Taishetsu na joho Tutaete imas Misalkan gitu ya Sensei sedang menyampaikan Informasi penting kepada Minasang Hai Berikutnya ada Chuwi shimasu Chuwi shimasu itu berhati-hati ya Chuwi shimasu itu bisa berhati-hati Juga bisa memperingatkan Oke Memperingatkan Misalkan Ada yang Apa ya Ngomong gak Ngomong yang gak-nggak gitu ya Kita peringatin Itu ya Seperti itu juga bisa ya Atau kalau misalkan Minasang di Jepang tuh Doa ga hirakimasu Go chuwi kudasai Doa ga hirakimasu Go chuwi kudasai Artinya adalah Pintu akan Terbuka Harap hati-hati Kayak gitu Minasang tolong Hati-hati Contohnya disini ya Misalkan Michi wa wataruto Michi wa wataruto Michi wa wataruto kini Misalkan ya Ketika nyeberang jalan Oke Kurumani chuwi shimasu Kalau nyeberang jalan Tolong hati-hati Sama mobil Kayak gitu Oke Berikutnya ada Hazushimasu Hazushimasu Nah hazushimasu Disini artinya Meninggalkan ya Hazushimasu tuh meninggalkan Tapi disini Seki wa hazushimasu Seki wa hazushimasu Itu artinya adalah Tidak hadir Alias sedang tidak ada Tuh di lokasi Minasang seperti itu Moshu Yamada-san gak irasayimasu ka Misalkan ya Halo apakah ada yang Misalkan gitu ya Maaf Yamada sedang Tidak ada di tempat Maksudnya gitu ya Seki wa hazushimasu Itu artinya adalah Sedang tidak ada di tempat Gitu Oke Minasama wa Seki wa hazushite Kaigishitsu wo demas Oke Minasang Meninggalkan tempat duduk Dan keluar Kayak gitu Minasang Hai Berikutnya Modorimasu Modorimasu tuh kembali Wasuremonogaru kara matagakko ni modorimasu Wasuremonogaru kara matagakko ni modorimasu Karena ada barang yang lupa Gitu ya Kembali lagi ke Gakko Ke sekolah Tuh di ada Risaikuru Risaikul Risaikal Benasang ya Risaikuru shimasu Artinya adalah Mendaur ulang Konogomi wa Risaikuru dekimasu kara Oke Seirishite kudasai Konogomi wa Risaikuru dekimasu kara Seirishite kudasai Karena Oke Karena sampah ini Bisa direisaikal Seirishite kudasai Tolong dirapihkan Tolong diatur Ditata Gitu Minasang ya Hai Sugi ada Dame Dame itu tidak baik Tidak boleh ya Minasang Tidak bagus Tidak baik Jelek lah Minasang gitu ya Atau tidak boleh Juga boleh ya Minasang Hai Koko wa Kingeng desu kara Tabako sutte wa dame desu Koko wa Kingeng desu kara Tabako sutte wa dame desu Jadi Kalau minasang Belajar Minaninu honggo Itu ada Shisut Bentuk Tewa ikemaseng ya Tewa ikemaseng ini Tidak boleh Itu juga boleh Minasang pakai Tewa dame desu Silahkan Minasangnya Sama saja Tewa narimaseng Juga bisa Minasangnya Tewa dame desu Tewa narimaseng Tewa ikemaseng Jadi Ikemaseng Dame dan narimaseng Ini Secara Makna Sama saja Minasang Artinya tidak boleh Oke Seguh ada Onaji Onaji itu sama ya Kono kaban wa Kino kata Kono kaban wa Kino kata kaban To Onaji Desu Oke Kono kaban wa Kino kata kaban To Onaji Desu Desu Gitu ya Tas ini Sama dengan Tas yang Dibelih kemarin Gitu Berikutnya Keisatsu Keisatsu Polisi ya Minasan Keisatsu wa Dorobo wo Tsukamaimashita Keisatsu wa Dorobo wo Tsukamaimashita itu artinya adalah menangkap polisi adalah menangkap doroboh, doroboh itu maling ya minasan,次 ada seki, seki itu tempat duduk ya この電車は sekiがいっぱいなので この電車は sekiがいっぱい なので学校まで 立っています この電車 この電車の sekiが この電車の sekiがいっぱいので はい,もう一度 ya,みなさん ya, babaliがつかり この電車の sekiが いっぱいなので がこまで 立っています karena tempat duduk kereta ini penuh がこまで立っています berdiri sampai dengan kesekolahan maksudnya dalam kereta karena tempat duduknya penuh minasan, oke, sekiがいっぱい atau kalau tempat duduknya kosong itu sekiがあいています sekiがあいています begitu ya,みなさん dihapalkan ya berikutnya ada maku maku itu tanda mark minasan karendani tanjoubi no hinichi tanjoubi no hinichi を makuしました karendani tanjoubi no hinichi を makuしました oke, menandai hinichi itu menandai tanggal tanjoubi ulang tahun di kalender oke seperti itu berikutnya ada boru ya boru itu bola koeng de musukoと boru de asom de imas oke bermain dengan bola bermain dengan bola dengan anak di taman oke di taman main sama anak dengan bola kayak gitu minasan berikutnya ada shimekiri shimekiri itu batas waktu minasan kono repoto no shimekiri wa asatte made onegai shimasu oke kono repoto no shimekiri wa asatte made onegai shimasu batas waktu laporan ini tolong sampai lusa ya gitu minasan berikutnya kisoku kisoku itu peraturan kisoku rulu hampir mirip ya minasan kono kisoku omamoranai to bakkin ga arimas kono kisoku omamoranai to bakkin ga arimas kalau tidak mematuhi peraturan ini bakkin bakkin itu denda uang denda ada denda kalau tidak mematuhi aturan ini ada denda gitu minasan hai tugi ada kikeng kikeng abunai kikeng itu kata sifat na sedangkan abunai kata sifat i minasan yonaka ni hitori de kaerun wa kikeng desyo pulang malam hari sendirian itu bahaya loh katanya berikutnya ada shiyokinshi shiyo itu menggunakan kinshi itu artinya ada dilarang shiyoshimasu itu menggunakan seperti itu shiyokinshi artinya dilarang pakai karena mesin ini berbahaya disitu tertulis tidak boleh pakai tertulis dilarang pakai tachiiri kinshi dilarang masuk shiyokinshi dilarang pakai seperti itu nah tachiiri kinshi ruangan ruangan ini ruangan ini selain stafu igai itu selain igai itu selain watashi igai selain saya misalkan gitu ya anata igai selain kamu misalkan ya stafu igai berarti selain staff tachi kinshi desu kono rumu ni kono rumu wa stafu igai wa tachi kinshi desu ruangan ini selain staf dilarang masuk begitu berikutnya joko joko itu berjalan pelan-pelan joko unten misalkan joko unten joko unten itu artinya adalah mengemudi pelan-pelan minasangkai gitu nah joko itu perlahan-lahan jishin ga okiru toki ni kono hijou guci kara joko de de kudasai joko de de kudasai ketika ada gempa bumi kono hijou guci hijou guci itu pintu darurat ya pintu darurat kono hijou dari pintu darurat ini joko de de kudasai tolong keluar dengan perlahan-lahan kayak gitu minasangnya yukuri arukimasu yukuri itu joko itu mirip dengan yukuri minasangnya seperti itu berikutnya ada iriguchi pintu masuk eki no iriguchi ni wa densha no jikoku hyo ga hat te arimasu oke eki no iriguchi di pintu masuk eki stasiun den sano jikoku hyo oke jadwal densha jadwal kereta misangnya hat te arimasu tertempel jadwal kereta minasang tugi deguchi deguchi pintu keluar kono heya no deguchi wa kono heya no deguchi wa pintu keluar kamar ini atau pintu keluar ruangan ini migigawa ni arimasu ada di sebelah kanan begitu desu berikutnya hijou guchi pintu darurat hijou guchi wa aruk hijou guchi wa aruk ken no toki ni tsukai mas aruk ken no toki ni tsukai mas oke pintu darurat digunakan ketika ada bahaya minasang seperti itu berikutnya murio murio gratis murio atau tada sebetulnya di episode sebelumnya sudah dibahas minasang oke contohnya kono tabemono murio nanode okane o dasuh hitzyo ga arimaseng kono tabemono murio nanode okane o dasuh hitzyo ga arimaseng karena makanan ini gratis tidak perlu mengeluarkan uang berikutnya ada nomi hodai nomi hodai itu berarti minum sepuasnya all you can drink berarti ya kalau tabe hodai all you can eat ya minasang makan sepuasnya kono restoran wa nomi hodai ga aru kon ya ikimashon kono restoran wa nomi hodai ga aru kon ya ikimashon karena restoran ini ada minum sepuasnya malam ini ayo kita pergi nah kayak gitu minasang hai tugi shio shio itu sedang digunakan shio tadi menggunakan tadi ya shio kinsi kan dilarang pakai dilarang menggunakan shio ini sendiri menggunakan minasang chu itu kanjinya kanjinaka minasang artinya dalam dalam menggunakan alias sedang digunakan atau sedang dipakai di jepang itu banyak kojicu kojicu itu artinya sedang dalam pembangunan atau dengan rumus yang lain biasanya kata kerja ketiga si masnya dihilangin diganti dengan chu artinya adalah sedang sedang belajar berarti benkyo ruangan ini sedang digunakan berikutnya boschuchu boschu itu rekrutmen chu itu sedang dalam rekrutmen sedang dicari minasang di sekolahan ini sedang merekrut sedang merekrut sedang dicari sensei baru begitu berikutnya chu ini sedang kata kerja ketiga biasanya si masnya dihilangin diganti dengan chu artinya sedang kaygichu benkyo sokujicu dan seterusnya berikutnya ada do yu do yu itu bagaimana contohnya di sini do yu do yu artinya bagaimana hanupis 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 artinya gimana maksudnya begitu karena di sini terlalu king eng itu artinya gimana seperti itu berikutnya ikura tambahin temo ikura di sini sebelumnya kita belajar ikura itu berapa harga ikura itu kalau ketemu dengan bentuk temo bentuk temo itu kalau kata kerja ya otomatis bentuk te tambahin mo aja kalau misalkan kata sifatna dan kata benda tinggal tambahin demo misalkan ikura hansamu demo ikura kirei demo segimanapun cantiknya segimanapun gantengnya misalkan begitu seperti itu begitu jadi temo itu artinya tidak hanya kata kerja aja kalau kata kerja cari bentuk te tambahin mo kalau misalkan kata sifat atau kata benda kata sifatna atau kata benda tinggal tambahin de tambahin mo kalau misalkan kata sifat i berarti i dicoret dihapus dikati dengan kute tambahin mo seberapapun mahalnya segimanapun mahalnya kayak gitu langsung contoh kalimatnya minasang minasang otoshita saifu ikura sagashitemo mitsukaran nakatta otoshita saifu ikura sagashitemo mitsukaran nakatta oke dompet yang telah hilang dompet yang telah jatuh gitu ya ikura sagashitemo segimanapun dicari nya oke tidak ketemu minasang seperti itu watashi wa sono kurumaga daishiki desu saya suka mobil itu misalnya oke ikura takakutemo kaimasu oke segimanapun mahalnya akan saya beli misalnya contoh begitu ya hai sugi mo itu lagi mo ichido itte kudasai tolong ucapkan sekali lagi mo ii kai oke sekali lagi kayak gitu nasangnya mo hitori satu orang lagi mo futari dua orang lagi mo apa lagi ya mo ichinichi satu hari lagi minasang kayak gitu ya itu juga bisa hai contoh disini mo ichido itte kudasai tolong ucapkan sekali lagi berikutnya atau itu tinggal atau sisa atau hitori desne oke tinggal satu orang lagi ya kayak gitu ya atau futari wak まだ gohan wotabete imaseng gitu ya tinggal ada orang lagi belum makan misalnya gitu atau futari tinggal satu hari lagi ya kayak gitu oke contoh disininya jūgyo wa ato gofung hajimaru kara kurasuni modorimashou jūgyo wa ato gofung hajimaru kara oke pelajaran tinggal lima menit lagi mulai karena pelajaran tinggal lima menit lagi akan mulai kurasuni modorimashou ayo kita balik ke kelas kayak gitu minasang berikutnya chūsha chūsha ihang chūsha ihang chūsha ihang itu artinya adalah melanggar bukan peraturan lalu lintas oke pelanggaran parkir oke minasang ya melanggar parkir biasanya ada lambang P dicoret dia parkir disitu itu chūsha ihang minasang ya kalau misalkan pelanggaran lalu lintas itu kotsu ruru ihang kotsu ihang juga bisa kotsu ruru ihang itu pelanggaran ihang chūsha ihang shire baking shiharawana kereba kalau melanggar aturan parkir chūsha ihang itu pelanggaran aturan parkir pelanggaran parkir artinya kita parkir di tempat yang ada lambang P di coretnya, gitu kalau melanggar aturan parkir bakking, oh harawan harus membayar bakking, bakking itu denda oke, segi bakking, bakking itu denda, ya di atas udah dijelasin ya, bakking, berikutnya ada tasuke aimas tasuke mas, tasuke mas itu artinya adalah menolong tasuke aimas tasuke mas itu menolong nah, kalau masnya dicoret, diganti dengan aimas, itu artinya adalah saling menolong, oke, saling menolong tasuke aimas, artinya adalah saling menolong, minasan contohnya disini ya watashiashi wa tasukeate konan o norikoe mashta, watashiashi wa tasukeate, kita saling menolong, konan, konan itu artinya adalah kesulitan ya, kesulitan, norikoe mashta norikoe mashta, norikoe masita, itu artinya adalah melewati, oke, kita telah melewati kesulitan dengan saling tolong-penolong, kayak gitu, minasang berikutnya ada, moto-moto moto-moto itu memang awal-awalnya, atau sebelumnya, gitu ya, dari awal juga, gitu, moto-moto itu kayak gitu, minasang oke, contoh disini ya karewa moto-moto nihongo ga jousu desu karewa moto-moto nihongo ga jousu desu dia memang bahasa Jepangnya pintar, atau dia memang sejak awal, dari dulu, dari bahula, gitu ya minasang, bahasa Jepangnya memang bagus kayak gitu, minasang, oke jadi kita punya pengetahuan sebelum saat ini, gitu ya, menyampaikan informasi, bahwa kita tahu dari dulu tuh dia memang B, kayak gitu eh, A, sangwa moto-moto itu atama ga ih itu takara nihongo bengkyo shihajimeru shihajimete kara itu enichigokakusurumadewa ninengkanggurai shikakakakarimasengdeshta misalkan, gitu ya, dia emang otaknya pintar, otaknya encer, gitu ya dari mulai belajar sampai dengan N1 dia punya, butuh waktu 2 tahun aja nah, contohnya kayak gitu, minasang, oke seperti itu des, ya minasang kongkai no kotobamo kokomade dewa nisita itu omoyemas mudah-mudahan bisa di mengerti, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat minasang mata tsugi no dooga deaimashou sampai juga lagi di video berikutnya, minasang Assalamualaikum Hanu, peace